1, perempuan itu 2, 2 Maci-macian bela Elsa Sarif Malah Poppy Kelly tak diakui sebagai anak Sungguh ironis Elsa Sarif tak akui Poppy Kelly anaknya Berseteru dengan Nikita Mirzani tersebut Bahkan mengatakan tak perlu dibela Diketahui sebelumnya anak Elsa Sarif sebut Nikita Mirzani Wanita Asusila hingga hina warga Indonesia Hal ini lantaran Putri Elsa Sarif Poppy Kelly tak terima Melihat sang ibu diamuk oleh Nikita Mirzani Melalui akun Instagram pribadinya Poppy pun melontarkan makian untuk Nikita Tak terima sang ibu dimaki-maki Poppy mengungkapkan kekecewaannya melalui postingan di Instagram storynya Poppy mengaku awalnya dia merupakan penggemar Nikita Namun setelah Nikita memaki-maki ibunya di depan umum Poppy tak terima Poppy bahkan mengancam kalau ibu undanya akan melaporkan Nikita ke polisi Nikita emang gue fan lo Tapi begitu lo maki-maki ibu gue Di muka umum gue gak terima Oke siap-siap aja bunda gue lapor ke Mabes Poli Kita gak level berantem sama lo Tulis Poppy Kelly dalam Instagram storynya Tak hanya itu Poppy juga memberikan supportnya untuk sang ibu Poppy tampak mengunggah potet kebersamaannya dengan Elsa Sarif dan Parhat Abbas Perempuan yang mengaku Biasa tampil di kontes kecantikan di luar negeri ini Menunjukkan rasa bangganya pada sang ibu I always proud to my mom Elsa Sarif Tulis Poppy Selain memaki-maki Nikita dan mengancam akan melaporkan Poppy juga memanggil ibu tiga anak tersebut dengan sebutan yang tak pantas Para netizen yang geram pun membanjiri komentar postingan Poppy Terselut emosi Poppy mengulangkan kata-kata tak pantas dalam komentar di postingannya Tak hanya itu Poppy bahkan juga menghina rakyat Indonesia Kata-kata tak pantas Poppy ia lontarkan ketika membalas komentar seorang netizen pemilik akun warga Indonesia Poppy mengungkapkan kecewaannya Lantaran dirinya merasa tak dihargai ketika mencoba berlaga di ajang kecantikan internasional Hina warga Indonesia Poppy langsung menjadi bulan-bulanan Tak sedikit yang menyerangnya lantaran sudah menghina Warga Indonesia Diserang netizen lantaran menghina warga Indonesia Akun Instagram milik Poppy kini menghilang Entah Poppy menonaktifkannya atau berganti nama tak ada yang tahu Kendati demikian akun yang digunakannya untuk menghina warga Indonesia sudah lenyap Fakta mengejutkan Kala Elsa Sarif justru tak mengakui Poppy Kelly sebagai anaknya Padahal ia sudah dibela mati-matian oleh anaknya tersebut Hal ini diungkapkan Elsa Sarif dalam sebuah wawancara baru-baru ini Seteru Nikita Mirzani tersebut merasa Poppy Kelly bukan anaknya Itu bukan anak saya katanya Elsa Sarif bahkan mengaku tak butuh dibela Poppy Kelly lantaran tugasnya sebagai pengacara Adalah hal biasa menghadapi orang-orang seperti Nikita Mirzani Saya bilang kamu ngapain ngomong-ngomong gitu Lawan-lawanin orang-orang gini saya bilang begitu Ya dia bilang membela Saya bilang gak perlu saya dibela saya jalan sendiri Saya akan lawyer Nerti cara ngelawannya orang-orang seperti ini Jelasnya Diakui Elsa Sarif Niat Poppy Kelly memang baik Namun baginya tetap harus hati-hati Niatnya dia baik Tapi harus hati-hati tegasnya Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini Yang mana Elsa Sarif tak mengakui Poppy Kelly sebagai anaknya Apakah ini sebuah drama Agar sang anak tak terjerat kasus hukum Atau Memang benar si Poppy Kelly ini bukan anak Elsa Sarif Atau mungkin dia hanya anak angkat Oke guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Terima kasih telah menonton